Intro Satu kalimat Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah Yang sering saya ulang-ulang Beliau mengatakan Bisobri wal-liyakin Tunalul Imam Mahfiddin Dengan sabar Dan yakin Maka derajat imam Atau panutan dalam agama Itu akan dicapai oleh seseorang Maka kunci dari Ditinggikannya derajat seseorang Sampai menjadi derajat imam Panutan dalam kebaikan Itu adalah dua sabar Yang pertama Dua yakin Contoh sabar dan yakin Paling bagus adalah Pada surat Al-Baqarah Nabi Ibrahim A.S Al-Baqarah Ayat 144 Ingatlah ketika Nabi Ibrahim Diuji oleh Allah Dengan beberapa kalimat Maksudnya beberapa perintah Maka Nabi Ibrahim Menyempurnakan Semua perintah itu Termasuk perintah yang paling Merima Menyembelih anaknya sendiri Bayangkan Sudah bertahun-tahun Tidak punya anak Begitu tua rentah Usia 100 tahun Istrinya 99 tahun Kemudian ditaktirkan oleh Allah Istrinya hamil Nenek-nenek 9 tahun hamil Suaminya 100 tahun Padahal nenek ini sebelumnya Belum pernah hamil Sama sekali alias mandul Tiba-tiba setelah anaknya lahir Kemudian dewasa Sudah bisa memberi manfaat kepada bapaknya Bisa membantu bapaknya Tiba-tiba disuruh Menyembelih Ini orang mana Yang mau melakukannya Kalau tidak diberi hidayah Alihallah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita disuruh Alihallah Mungkin kita akan protes Ya Allah Ini sesuatu yang Tidak masuk akal Anak disembelih Ini golim nih Padahal gak ada golim Perintah Allah yang golim Maka fa'atammahun Nabi Ibrahim Sabar Sehingga menyempurnakan Perintah Allah Ini sabar dan yakin Sekaligus Karena sabar kan Dibagi tiga Sabar menghadapi musibah Sabar melakukan Ketaatan Perintah Allah Sabar dari melakukan Mahasiat Tiga itu Nah maka Nabi Ibrahim disini Sabar di dalam Melaksanakan perintah Allah Sembelih lah anakmu Sembelih Dan juga yakin Karena perintah Allah kan semuanya baik Maka Nabi Ibrahim yakin Ini perintah Allah Pasti baik Maka dilakukan Fa'atammahun Akibatnya apa? Karena beliau sabar dan yakin Maka Allah mengatakan Saya akan menjadikan Engkau Kepada Untuk para manusia Semuanya Sebagai imam Sebagai pangutan Dalam kebaikan Setiap orang Melakukan ibadah haji Itu meniru siapa? Nabi Ibrahim A.S. Maka ini contohnya Nabi Ibrahim adalah Pangutan dalam kebaikan Untuk seluruh manusia Sehingga setiap manusia Melakukan ibadah haji Nabi Ibrahim A.S. Mendapatkan pahala Inilah Tingkatan yang tinggi Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita bisa menjadi Pangutan dalam kebaikan Sehingga orang-orang Yang mengikuti kebaikan kita Akan mendapatkan pahala Dan kita juga mendapatkan Pahala bersama mereka Karena mereka ikut Dengan apa yang kita lakukan Inilah derajat imam Nah kalau kita ingin Ditinggikan derajatnya oleh Allah Sampai kepada derajat imam Seperti ini Ini kita harus belajar dua kali Sabar dan yakin Maka marilah kita Amalan-amalan kita Yang kita lakukan setiap harinya Termasuk sholat jemaah Termasuk menghadapi majelis pengajian Kita lakukan dengan sabar Dan yakin Supaya yakin Salah satu caranya tadi Kita melakukan sesuatu Maka Rasakanlah hakikatnya Asyik Ibn Uthimin Rahimahullah Mengatakan Wudhu akan menjadi sempurna Apabila kita sedang berwudhu Sambil menghayati Bahwasannya kita berwudhu Ini mengguburkan dosa-dosa Kita membasuh tangan kita Sambil kita hayati Ini saya sedang menghapus dosa tangan Kita membasuh wajah Sambil kita hayati Ini saya lagi Gokrohkan dosa wajah Ini seringkali Orang yang berwudhu Tidak memperhatikan Masalah penghayatan Apa yang dia lakukan Nah ini perlu kita Biasakan Inilah yang dimaksud Apa? Yakin Jadi belajar yakin Yakin kepada Allah S.W.T Apapun yang disampaikan Allah Kita yakin Apapun yang disampaikan Nabi Kita yakin Nabi mengatakan Siapa yang berwudhu Membasuh wajahnya Maka seluruh dosanya Gugung dari wajahnya Yakin Maka supaya yakin Gimana? Kita bayangkan Atau kita resapi Hakikatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton